Polresta Pontianakota mengamankan seorang pria lantaran melakukan tindak pidana pencurian mobil. Tersangka menabrak beberapa pengendara dan satu orang dinyatakan tewas. Inilah detik-detik pengejaran mobil sedan berwarna silver yang dicuri pelaku berinisial WS. Pelaku dari arah Ambawang menabrak pengendara sepeda motor di jalan LLM Sabran, kecamatan Pontianak Timur. Dan menabrak sepeda motor di pertigaan jalan Panglima AIM, namun terus melaju. Lewati Kelurahan Parit Mayor, Jembatan Kapuas, dan Adi Sucipto, dan kembali menabrak kendaraan bermotor menuju jalan Veteran. Di jalan Veteran pelaku kembali menabrak pengendara motor, namun terus melaju ke arah Ahmad Yani, dan tertangkap masa setiba di perempatan Lampu Merah Jalan Sungai Raya Dalam, tepatnya di depan Akbit Panca Bakti, karena menabrak trotoar dan akhirnya berhenti. Ini sedang mengendarai kendaraan. Pada saat mau parkir, diancam korban menggunakan pisau tepat pada lehernya. Setelah itu korban diminta keluar dari kendaraan, korban keluar dengan anaknya, kebetulan bersama anak keluar dari kendaraan, tersangka menaiki kendaraan dan langsung mengendarai. Sekian korban yang ditabrak oleh pelaku, satu orang meninggal dunia, yaitu Purnagrawan Polri, yang mana adalah orang tua daripada korban curah sini. Pelaku sudah dilakukan tes urin, dan hasilnya negatif narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Pontianak, UU Nihar melaporkan. Terima kasih.